Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus Selamat berjumpa kembali di channel ini Saya berharap dan selalu berdoa Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat yang selalu setia Untuk meluangkan waktu Menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe Like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga boleh Mendapatkan informasi seputar iman kekristenan Kiranya Tuhan Yesus Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kesempatan kali ini Kembali lagi kita akan bersama-sama Menyaksikan serta menyimak Keberlangsungan suatu diskusi atau debat Antara debaters Kristen Atau bisa disebut sebagai apologet Kristen Dan juga bersama dengan Ustadz Suma Dan kawan-kawannya Kita akan melihat bagaimana mereka Akan beradu argumentasi dengan data-data Yang seharusnya itu bisa dibuktikan kebenarannya Apalagi Ustadz Suma sudah mengklaim dirinya Sebagai ahli Alkitab Dan hal inilah yang membuat Para debaters ini terus Menyerang sejauh mana Ustadz Suma memahami Alkitab Yang diakini dan dipercayai oleh orang Kristen Sehingga akhirnya Ustadz Suma mendapatkan serangan bertubi-tubi Dari para debaters atau apologet Kristen Dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan Mengenai seputar tentang isi Alkitab Supaya kita mau melihat sejauh mana Ustadz Suma mengerti dan memahami Akan seluruh isi Alkitab Dan karena kita tahu bahwa Ustadz Suma ini terkenal dengan Suka mencomot-comot ayat dan mentafsirkan Sesuai dengan gaya bahasanya sendiri Maka dari itu Tanpa bernama-lama mari langsung saja kita simak videonya Tuhan Yesus memberkati Akal adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya Tetapi siksaan bagi orang bodoh adalah kebodohannya Itu Bapak Amsal 17 Nomor 12 Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak Daripada bertemu dengan orang bebal dengan kebodohannya Itu Bapak Karena siapa yang mendengarkan Bapak Pasti ikut menjadi bodoh Karena Bapak menenggalkan akal Maka kata Amsal ilmu hikmatnya Lebih baik bertemu dengan serigala atau beruang betina yang kehilangan anak Yang gak agi ganas-ganasnya Daripada bertemu dengan orang bebal dengan kebodohannya Amsal 18 Jika seorang memberi jawab sebelum mendengar Itulah kebodohan dan jelaan untuknya Amsal 19 Kebodohan menyesatkan jalan orang Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan Amsal 22 Nomor 15 Kebodohan melekat pada hati orang muda Tetapi tongkat dirikan akan mengusir itu daripadanya Jadi Kebodohan itu Hanya dimiliki oleh orang yang tidak menggunakan akal Amsal 24 Nomor 9 Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa Dan si pencemo'o adalah kekejian bagi manusia Amsal 26 Nomor 4 Nomor 6 Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya Supaya engkau sendiri jangan menjadi sama seperti dia menjadi bodoh Jawablah orang bebal menurut kebodohannya Supaya jangan dia menganggap dirinya itu pintar Ingat Pak Orang bodoh Orang yang mematikan akal Orang yang berpengetahuan Orang yang punya pendidikan Orang yang punya kecerdasan Adalah orang yang menggunakan akal Tidak ada pernah manusia itu cerdas Tidak ada manusia berpengetahuan tanpa akal Orang yang tidak menggunakan akal Itu seperti orang gila Mulut Tapi apa yang disampaikan itu Nonsense Semuanya tidak masuk akal Apalagi Bapak sudah mengakui bahwa Kristen itu Tidak menggunakan akal dalam beriman Tetapi iman dulu Baru akal Akal tunduk terhadap iman Jadi kalau apapun diimani Akal menurut Itu namanya Mohon maaf Ini bahasa yang paling indah untuk Bapak Itu namanya orang sedeng Pak Miring Demikian silahkan Anda banta Ingat Pak Percaya kepada Tuhan Artinya percaya kepada apa yang disampaikan para Nabi Bukan bisikan-bisikan makhluk halus Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya tertarik Saya tertarik dengan amsal yang Anda angkat Amsal 3 ayat 5 Percaya kepada Tuhan yang sekena patimu Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri Anda bahwa ayat ini sudah menelanjangi Anda sendiri Anda membawa pengertian Anda sendiri Tuhan mau hanya firmannya hikmat Pengetahuan yang dari Tuhan saja yang kita pakai Supaya menuntun akal Sekarang Jumlah Dengan akalmu Kamu kan tidak bisa menjelaskan tentang Allah SWT Kamu tidak bisa menjelaskan secara konkret tentang isramirat Itu bagaimana akalmu bisa menjelaskan sama saya Itu satu contoh konkret Bukti pendek saja deh Gampang Alamu sendiri kamu tidak bisa menjelaskan sama saya Ya Itu contoh Makanya Yesus datang Ini loh aku nih Yahweh datang Aku loh firman ya Yahweh datang Membuktikan keadaan Keadaan Tuhan yang tidak kelihatan Anda akan tersesat di sana Anda bawa-bawa ayat Alkitab Kalau saya malu bawa-bawa ayat Alkitab Harusnya Anda Kalau Anda betul-betul pinter Keluarkan semua isi Al-Quran itu Supaya kita belajar Supaya bukti bahwa Al-Quran itu lebih hebat daripada Alkitab Gitu loh Jumlah Anda baca semua dari Al-Kitab Selama ini yang saya ikuti Anda debat-debat itu Anda pakai Al-Kitab Tidak berani bawa Al-Qurannya Harusnya saya bicara Al-Quran Anda bicara Al-Quran Saya bicara Al-Kitab Anda bicara Al-Quran Tapi Anda selama ini tidak berani Anda tidak berani Karena di Al-Quran itu tidak ada Seperti Amsal-Amsal seperti ini Tidak ada Itu loh Coba sadarlah Jumlah Kamu bilang saya sedeng Saya bodoh Oke saya tengah itu Gak apa-apa Tapi Anda sudah membodohi diri Anda sendiri Dengan membaca Al-Kitab Al-Kitab itu Al-Kitab kan sudah dicoreng-coreng tangan manusia Kenapa Anda percaya Itu kita palsu Menurut Al-Quran Kenapa Anda tidak demonstrasikan Ayat Al-Quran sama saya Supaya saya bisa percaya Jadi mu'alaf gitu loh Saya tunggu-tunggu dialog dengan Anda Ini Anda bicara seluruh-seluruh Al-Quran itu Anda pakai Al-Kitab Bagaimana Anda selama ini Ada kesalahan Anda disitu Jumlah Anda tidak pernah berani bicara Al-Quran Karena Al-Quran tidak bisa menjelaskan Seperti ada yang di Amsal Itu tidak mungkin ada di Al-Quran Ya Jadi Anda jangan nutupi diri Dengan sok tahu dengan Amsal Anda tidak ngerti tadi Saya angkat dari 1 Korintus 2 Ya terpapelas Bahwa manusia duniawi Manusia duniawi Bicara manusia yang hanya menggunakan akal Ya Manusia duniawi adalah manusia yang menggunakan akal Ya Manusia duniawi tidak bisa menerima Apa yang berasal dari roh Allah Yaitu iman yang harus kita percaya Manusia duniawi yang akal itu tidak bisa menerima itu Karena mereka anggap sebagai satu kebodohan Seperti tadi Anda cacimaki saya Ya bodoh sedeng segala macam Itulah Anda katakan bodoh Karena Anda tidak percaya kepada akal rohani Yang dari Tuhan Ya Allah itu roh Itu Karena dianggapnya sebagai kebodohan Padahal semua harus dipahami secara rohani Ini kesalahan non-Kristian tulis itu Sehingga semua mengatakan bahwa Alkitab itu Bertentangan kontradiksi Seperti Robert Fang juga itu dengan Dengan filsafatnya Mantakan bahwa Alkitab hanya 88% Berarti 82% akalnya itu tidak bisa terima Akal dia 82% itu tidak bisa terima Itu Robert Fang yang spesial pakar Alkitab Itu perjanjian baru Karena perjanjian baru itu lebih banyak hal rohani Dan ini tidak bisa dimengerti oleh semua non-Kristian Orang Kristen saja yang tidak konsisten dengan imannya Dia tersesat Seperti yang muncul terakhir ini Seperti Kristen Progressive Atau aliran-adilan Kristen lainnya Yang melawan kebenaran Bebel Bebel itu satu-satunya kitab suci yang mula-mula ada di dunia ini Yang menjelaskan tentang penciptaan oleh Jahan yang benar Dan dia sudah buktikan segala sesuatu secara nyata Bagaimana Tuhan itu membuktikan kuasanya Di dalam kehidupan umat-umat pilihannya Dan kebenar-kebenarannya Ya hukum Torah diberikan Kalau dipegang oleh bangsa-bangsa di dunia Hukum yang ada di dunia ini semua berdasarkan hukum Torah Dari Tuhan Tetapi itu baru awal Belum sampai Tujuannya belum Tujuan puncaknya adalah Mengasihi sesama manusia Seperti mengasihi dirimu sendiri Ini tidak adalah manusia yang bisa lakukan Orang non-Kristian tidak mungkin percaya ini Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri Bagaimana yang kau mengasihi dirimu Mengasihi seorang lain juga begitu Ini tidak bisa dipegang oleh orang-orang non-Kristian Itu bukti luar biasanya Ajaran Yesus itu Dan dia buktikan melalui pelayanannya Sampai dia mati Disali sampai bangkit Yang juga disangkal Padahal yang tidak disali itu adalah Yesus berabas Seorang penjahat ulung Yang sudah dijatuh hukuman mati Bila harus hanya Kamu mau bebaskan Yesus Kristus atau Yesus berabas Salibkan Yesus Kristus katanya Lalu Yesus berabas dibebaskan Ini yang Yang membuat orang lain tersesat itu Bahwa Yesus dibebaskan Yang dibebaskan itu Yesus berabas Penjahat ulung Yang dibebaskan dari penyalipan Tapi Yesus Kristus itu disalib Itu ada sejarah Bukan pendapat orang Bukan asumsi Sejarah persiwa yang terjadi Bangsa-bangsa semua tahu Bahkan ada pendulis di sejarahnya Bahkan itu kesaksian Bahkan ada nubuatnya Jauh-jauh sebelumnya Oleh Tuhan sendiri Ya Oleh Tuhan sendiri Menubuatkan semua persiwa ini Jelas semua Bukan asumsi Bukan pendapat pebadi Ya Makanya Kalau banyak bicara Alkitab Sebenarnya mempermalukan diri Anda sendiri Harusnya Anda bangga dengan Al-Quranmu Dan Anda banyak jelaskan Al-Quranmu Kepada kita yang bukan orang Islam ini Supaya kita tahu Al-Quranmu Memang lebih hebat dari Al-Kitab Bukan Anda comot-comot Ayat Al-Kitab Kalau Al-Kitab itu memang Sudah dari Tuhan yang paling sempurna Lengkap, jelas, dan mendetail Berurutan Sempurna Itu luar biasa Al-Kitab itu Anda mau bicara dari sisi mana Semuanya apa Begitu loh Ini cuma Jadi Kalau Anda ungkapkan tadi itu justru Anda justru mengelanjangin dirimu sendiri Kenapa Anda tidak bicara Tidak bicara spesial Al-Quran saja Padahal kita berdebat Seperti ini harus Saya bicara Al-Kitab Anda bicara Al-Quran Itu baru fair Tapi selama Anda berdebat Selama sepanjang tahun ini Anda itu bicara tentang Al-Kitab Bukan berarti Anda pintar Sedangkan 1 Korintis 2 ayat 14 Mengatakan itu adalah kebodohan Bahkan Al-Quran sendiri bilang Itu sudah dicoreng-coreng oleh tangan manusia Itu adalah ajaran pasu Tapi Anda pakai-pakai Al-Kitab terus Coba Anda rubah Kalau Anda berani Debat dengan merubah Jelaskan Al-Quran Jumlah Supaya Anda kelihatan hebat Selama Anda masih angkat-angkat Al-Kitab Anda tidak kelihatan pintar Karena Al-Kitab itu harus dengan iman Bukan baca secara harafiah begitu Tidak bisa Semua harus dengan iman Yesus sendiri Orang kita bisa mengenal dia dengan benar Tanpa iman Apalagi Roh Kudus Roh Kudus Anda samakan dengan Jibril Luar biasa itu Itu saja Makanya Pak Kecil Al-Quranmu Jelaskan sama kita Supaya kita bisa Banding-bandingkan Mana yang benar Fakta mana yang ada Fakta mana yang asumsi Itu akan kelihatan cuma Kalau kamu berani bicara soal Al-Quranmu Saya bicara Al-Kitab Itu bahasa fair Ini Anda lebih banyak Kalau saya baca Al-Kitab Karena Al-Quran ada isinya Menjelaskan tentang Seperti yang salah itu Tidak ada Itu kalau mana Anda disitu Jadi jangan Anda Anda dianggap sebagai orang pinter Yang tahu Al-Kitab Anda pengertiannya salah Pengertian Anda itu salah Mengasih diri Mengasih sesama seperti Mengasih diri aja Anda tidak bisa lakukan Anda menyalah-nyalahkan Tuhan Al-Kitab beri Tuhan Malah disalah-salahkan Ya itu coba itu aneh Aneh kan Luar biasa Itu ajaran dari Tuhan Anda nyangkali Kalau Anda nyangkali Boleh buktikan kebenaran Dari ajaranmu sendiri Tandingi Kalau di Kristen ada ajaran kasih Kalian ajarin apa Yang lebih hebat Daripada ajaran kasih Yaitu mengasih sesama Seperti mengasih diri sendiri Itu di Al-Quran Bicara tentang apa Seperti apa gitu Itu perlu hebat Kalau Anda bicara Al-Kitab terus Ya Anda tidak pinter berarti Anda mengatakan kitab suci orang lain Yang dianggap Sudah palsu Sudah toren-moren Tangan manusia Di satu sisi dihina Tapi di sisi lain dipakai Itu apa namanya coba Ya saya tidak tersinggung Dengan kasih makin Anda Saya karena saya tahu Anda tidak mengerti apa-apa Karena Anda tidak berani Bicara tentang kebenaran Al-Quranmu sendiri Kalau kamu yakin Tengah Al-Quranmu itu benar Buktikan apa yang dikatakan Al-Quran yang lebih benar Daripada kitab Amsal itu Tuhan adalah Tuhan Yang mengasih manusia pertama Dia membebaskan orang Israel Dari perbudakan oleh Firaun di Mesir Sudah itu digenapi Untuk menyelamatkan Semua bangsa-bangsa Dengan kehadiran Yesus Untuk bebasan manusia Dari perbudakan dosa oleh Ibis Martin Gimana Apa dia Martin Mohon ditanggapi dulu Sama Guru Nda Jumat ya Biar tidak terlambat Silahkan Silahkan Anehnya orang Kristen Kalau menilai Al-Quran Pakai akal Menilai Bible Pakai fisikan roh halus Kan gitu lucu ya Terus Ajaran kasih Ajaran kasih Kristen ini ajaran kasih Hah? Ajaran warisan penjajah Dibilang ajaran kasih Apa ajaran kasih di Kristen itu? Apanya kira-kira Coba kita perlihatkan ke saya Apa ajaran kasih di Kristen? Bicara sopan Lewat pakai Apa tundukan badan itu? Dibilang ajaran kasih Teori Teori siluman belut Kenapa saya tidak membahas Al-Quran? Masa saya harus membahas Al-Quran Kepada orang yang tak berakal? Kan lucu Orang tak berakal Membahas Al-Quran Gimana? Nyambung gak tuh? Orang gila Membahas Al-Quran Bagaimana bisa? Saya katakan Bukan saya yang mengatakan Anda gila Bukan saya mengatakan Anda miring Kitabnya orang Yahudi Yang mengatakan itu Bukan saya Tadi saya bacakan Kitabnya orang Yahudi Bukan kitabnya Kristen Dan Anda alergi Jangan bahas kitab-kitab Saya, kitab kami Bahas saja Al-Quran Kata Bapak Silahkan kalau begitu Saya mengambil keputusan Juga yang sama Jangan Anda bahas kitabnya Yahudi Kitab aja Kitab Anda aja Yang dari Romawi Itu yang Anda bahas Berani gak? Jangan ngutip-ngutip Kitabnya agama Yahudi Perjanjian nama Berani gak? Berdiri di atas kitab sendiri Yaitu kitab yang datang Kepatikan Roma Yaitu perjanjian baru Empat kitab kanonik Empat belas surat Paulus Dan ditambah kisah para Rasul Dan juga Petrus Berani gak? Ambil-ambil kitabnya agama orang Agama Yahudi Di bawah-bawah kitabnya Kalau berani Ayo Kita bahas Al-Quran Anda bahas kitab Anda Perjanjian baru Dan kita Jangan membahas kitabnya Yahudi Berani gak? Pada saat Anda hanya menggunakan Perjanjian baru Disitulah ketahuan agama Kristen Itu adalah agama Paganism Kalian itu tertolong Dengan kitabnya orang Yahudi Dan tertolong dengan terjemahan Yang keislam-islaman Coba kitab Anda Perjanjian baru itu Dudukkan di perkara Bahasa aslinya Bahasa Yunani Yang ada Theos Theos Yang ada Theos Theos Dewa-dewa Agama Anda itu Berasal dari sana Bukan berasal dari Yahudi Anda membatasi saya Gak bisa Perjanjian lama itu Kitabnya orang Yahudi Bukan kitabnya Kristen Sekali lagi Tapi sayang Saya berdialual dengan orang Tak berakal Jadi susah Sekali lagi Bagi yang masih menggunakan Akal dibawa ini Kristen yang masih berakal Dengarkan Perjanjian lama itu Bukan kitabnya Kristen Oke Itu kitabnya orang Yahudi Jangan malu-maluin Jadi kalau membahas Al-Quran Dengarkan Mudah-mudahan Anda masih bisa Fungsikan Dengar Bismillahirrahmanirrahim Diam dulu bang Diam dulu Cata perjanjian lama Bukan kitab Yahudi Ya itu kitabnya Yahudi Betul Bukan kitabnya Kristen Dengar sabar Bukan kitabnya Buang aja Coba-coba Buang manusia Yudas ini diturunkan Udah-udah-udah Katakanlah wahai Muhammad Nabi Muhammad Kepada orang-orang yang beriman Hendaklah mereka memaafkan Orang-orang yang tidak beriman Oke Hendaklah ia memaafkan Karena dia akan membalas Satu kaum Sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan Karena Tuhan yang akan membalas Satu kaum Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan Ini perintah memaafkan Khuzil afwa Wa'mur bil urf Wa'arid anil jahilin Jadilah pemaaf Jadilah pemaaf Nih Jadilah pemaaf Ini melangkahi dalil-dalil dalam kitab Kasihilah musuhmu Ini jadilah pemaaf Bukan hanya kepada musuh Kepada siapapun Dan suruhlah orang-orang Mengerjakan kebaikan Serta jangan pedulikan orang-orang yang tolal Ini Al-Quran mengatakan Sama seperti yang tadi Di Amsal Kalau Al-Quran bercerita tentang Amsal Itu sangat Sangat luar biasa Dan umat Islam itu Tidak perlu diajari tentang kasih Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan Innal ladhina amanu wa amilus saliha Saya ja'alulahumurrahmanu Sungguh Orang-orang Islam Dan yang mengerjakan kebajikan Allah Akan menanamkan Rasa kasih dan sayang Di dalam hati mereka Al-Quran mengatakan Makanya kalian aman hidup di tengah-tengah kami Karena dalam hati kami ini Secara spontan Begitu Islam Pasti ada ditanamkan rasa kasih sayang Dalam hati kami Kalian hanya teori Kasihilah musuhmu Memang Belanda enggak tahu ayat itu Memang Portugis enggak ngerti Kitab itu Yang penjajah-penjajah di dunia ini Itu siapa? Apa mereka enggak mengatakan Kasihilah musuhmu Itu cuma teori Setelah mereka puas Membunuh Merampas Merampok Barulah muncul ajaran palsunya Kasihilah musuhmu Agama warisan penjajah Bawa kasih enggak malu Ini Al-Quran mengatakan Seperumpamaan orang Islam Yang menyeru orang Kristen Adalah seperti gembala Yang menyeru binatang Mereka hanya mendengarkan Mereka hanya mendengar suara Mereka hanya mendengar panggilan dan teriakan Tapi mereka tidak mengerti Apa isi daripada suara tersebut Ya itulah Anda Kasihilah katanya Kasih gimana kasihi Ya anak sendiri diajarkan untuk menyembah manusia Apa itu kasih Terus ketika dikatakan di Amsal 3 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Artinya percaya kepada yang tertulis Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Itulah Pak Martin Itulah Pak Martin Pengertian sendiri disangkakan itu adalah bimbingan roh kudus Pengertian sendiri dibilangnya itu petunjuk dari Tuhan Pengertian sendiri dibilangnya itu bimbingan dari roh Tuhan Tidak ada itu Yang disebut percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Harus percaya kepada yang tertulis Kenapa saya menggunakan bebel? Supaya mata Anda itu melek Apa yang tertulis di kitab Anda itu yang Anda harus ikutin Bukan halusinasi Anda Yang tertulis itu yang Anda harus ikuti Tundukkan hati Anda kepada yang tertulis itu Yang tertulis dari Nabi Bukan yang tertulis dari Nabi palsu Paulus Bukan Harus yang tertulis dari Nabi Nabi Musa Daud Salomo Isa Atau Yesus Itu yang Anda harus ikutin Ngapain ikutin Paulus? Memang dia Nabi dari Israel? Bukan Jadi sekali lagi Pak Kalau Anda mendudukkan perkara Kalau Anda sudah KO Jangan Anda nangis Jangan bahas-bahas kitab kami Bahas sendiri Al-Quran Bagaimana Anda mau bahas Al-Quran? Akal tidak dipakai Ucapan Yesus saja Anda tidak mengerti Membedakan antara manusia Antara Tuhan dan bayi Yesus Anda tidak paham Antara hari Minggu dan hari Sabat Anda tidak bisa bedakan Antara babi dengan anjing Anda tidak bisa bedakan Antara makanan halat dan haram Anda tidak bisa bedakan Antara Tuhan dan manusia Anda tidak bisa bedakan Bagaimana mau bahas Al-Quran? Udah? Udah ya? Coba Saya kesimpulan terakhir Pak Tolong ditanggapi nih Pak Tolong ditanggapi Kalau percaya kepada Tuhan Menurut Bapak Apakah Maksudnya percaya Tuhan? Percaya kepada firman Tuhan Kalau percaya kepada Tuhan Maksudnya adalah percaya kepada firman Tuhan Firman Tuhan yang dimaksud disini yang mana? Yang meniup-niup di kuping Anda itu? Yang membisikkan itu? Yesus Tuhan Yesus Maha Kuasa Yesus Maha Pengasih Yesus Atau yang tertulis Yang disebut percaya kepada firman Tuhan Percaya kepada yang tertulis Atau yang dibisikkan oleh halusinasi Anda? Jawab Makanya saya bilang tadi Tuhanmu Tuhanmu Kita tahu semua kok Malah nangis Kita menerima ucapan kasarmu itu Kena Pertanyaan Tadi Pak Kalau Anda mengerti ucapan Anda kasihi musuh Bapak Tidak usah mengulang itu Katanya Masih musuh Kok malah curhat Tidak usah ini teori-tori terus Malah Yesus Kamu saya diam Kamu cacimaki Saya diam Kamu yang cacimaki diampil hati katanya kasih musuh Gimana nih Bapak? Saya nerima Saya nerima Tapi Ngerima Tapi curhat Harusnya kalau Bapak nerima ikhlas Senyum aja terus Senyum Itu baru Iya Saya damat Allah Ini saya tahu kamu gak ngerti apa-apa Kamu gak ngerti kebenaran Bukan ini saya kasih tahu Supaya kamu terbuka pikiranmu Ya sudah sekarang gini Sekarang silahkan Anda lanjut Pak Martin Yang selamat silahkan Bapak lanjut Tapi pertanyaan saya Percaya kepada Tuhan Atau percaya kepada pengarang wahyu Atau percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Karena setahu saya Pak Percaya kepada Tuhan itu adalah Percaya kepada firman Tuhan Bukan percaya kepada karangan-karangan orang yang Bukan Nabi Silahkan Iya Saya tidak bicara teori Tapi saya bicara praktiknya saja ya Alkitab seluruhnya itu bicara tentang kasih Itu kuncinya disitu Jadi firman Tuhan itu menceritakan segala sesuatu Tujuannya adalah kasih Mengasih sesama Itu kuncinya Jadi firman Tuhan itu yang kita percaya Makanya kita terapkan Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Ampuni musuh kempel yang pipi kiri Kasih pipi kanan Seperti Anda kasih maki saya tadi saya Haleluya saja Karena itu menunjukkan kebodaanmu sendiri Bukan kamu pinter Bukan kamu pinter Kamu nyalakan orang itu kebodohan itu Tadi seperti di satu kerintis dua yang parulat Kalau saya kan bicara tentang kebenaran saya Saya tidak cek-cek cek maki Anda Di situ kelemahan Makanya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri Itu baru ajaran luar biasa Anda tidak berani bicara tentang isi Al-Quran Anda melalui-lari ke Alkitab Anda menghina orang Kristen Anda bicara kelebihan Al-Quran dong Al-Quran itu al-Quran itu al-ajar seperti saya Ajaran Kristen luar biasa Karena dia mengasihi sesama manusia Seperti dirimu sendiri Itu bukti-bukti keajaran kebenaran Anda kan tidak bisa lakukan itu Anda bisa menyangkali saja Sedangkan saya sudah katakan Bahwa semua non-Kristen Pasti tidak akan bisa mengerti ajaran Alkitab Jangankan non-Kristen Orang Kristen sendiri yang tidak sungguh-sungguh bergantung Beriman kepada Tuhan Mereka tersesat Apalagi yang non-Kristen Itu cuma Jadi apa pocahan usulama ini itu Angin semua itu Karena kamu tidak bisa buktikan ajaranmu sendiri Saya ingin kamu hebat Tunjukkan bukti ajaranmu yang luar biasa Yang melebihi dari ajaran Tuhan Yesus Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri Buktikan yang lebih daripada itu Melalui perbuatan Ya Karena semua ajaran-ajaran Tuhan itu Akan dibuktikan dari kelakuan orang Perilakunya Itu ukurannya Jadi kita tidak bisa mengocet tentang firman Tuhan Begini-begitu Analisa kita sendiri Berdasar pengertian Kita menghina orang lain Tapi kelakuanmu sendiri Akan dinilai orang Cuma Perilakumu itu yang menjadi ukuran Inti daripada ajaran Kristen Karena Apa yang kau ingin lakukan Orang lakukan kepadamu Lakukanlah itu Itu prinsip dasar orang Kristen Itulah seluruh isi Kementeran dan kitab Para Nabi Saya ulangi lagi Apa yang kau ingin lakukan Orang lakukan kepadamu Lakukanlah itu Itu inti ajaran Kristen Jadi kalau Anda Malah kasih maki orang Kristen Nyalakan-nyalakan Kristen Itu bukan ajaran kasih Itu penghinaan Tapi kita maklum Karena Anda tidak mengerti kebenaran Orang yang mengerti kebenaran Sudah dia bicaranya baik Terhadap orang lain Tunjukkan bahwa dia punya kelebihan Bukan menghina Menghina itu tidak menunjukkan Bahwa kamu benar Menghina itu menunjukkan Bahwa kamu hatimu jahat Kalau kamu orang benar Kamu bukti Keluarkan kata-kata yang baik-baik Perbuatanmu yang baik Itu orang benar Itu kalau orang jahat Itu mulutnya penuh dengan Cacimaki Menghina orang Apalagi perbuatannya yang jahat Itu inti ajaran Kristen Jadi Anda Sekarang ini saya teranjangi Anda supaya Anda tahu Bahwa apa yang kau ingin Orang lakukan kepadamu Perlakukan oleh itu Itulah seluruh Sikom Torah dan kitab para nabi Jadi kalau kamu melakukan Pada orang lain Sementara kamu tidak suka Diperlakukan oleh itu Itu adalah kebodohan Ya Jumaya Saya ingat ini prinsip Yang kamu pelajari baik-baik Supaya kamu bisa bedakan Antara ajaranmu Dan ajaran orang Kristen Ajaran orang Kristen Itu mengenapi ajaran Yahudi Yang kamu bilang tadi Colong-colong agama Yahudi Agama Yahudi Tidak akan sempurna Tanpa ada perjanjian baru Tanpa ada Yesus Perjanjian lama itu Tidak tuntas Karena perjanjian lama itu Ya Kitab Yahudi itu Hanya menyelamatkan orang Israel Sedangkan Tuhan Merencanakan menyelamatkan Semua bangsa Dengan kehadiran Yesus Jadi pengertian Anda Tersesatnya disitu Anda bilang Kita nyomot-nyomot Padahal Yesus datang Untuk mengenapi Apa yang digambarkan Di dalam ajaran Yahudi Dengan hukum Torah Dengan syariat-syariat Itu belum tuntas Syariat dan hukum-hukum Tuhan Itu belum tuntas Yang tuntas adalah hukum kasih Yang digenapi oleh Yesus Jadi kalian jangan somun Tadi Anda makan babi segala Anda tahu gak Unta itu haram Ibrani Imam 11 ayat 7 Itu haram Unta itu Kenapa Anda minum air kencingnya Dan soal makan minum Itu adalah masalah Menyangkut tubuh manusia Bukan soal iman Menyangkut tubuh manusia Anda bicara hal-hal Haram itu keliru Pememuan Anda Kalau Anda misalnya Darah tinggi Jangan makan kambing Nanti Anda stroke Kira-kira begitu maksudnya Itu yang dikatakan sebagai haram Ya secara medis itu Itu jadi jangan di Orang Anda bicara Orang Kristen makan babi Tapi Anda sendiri Makan minum kencing untah Aneh gak? Sunat Sunat kamu pengertian sunat apa? Orang Kristen lebih pintar Lebih ahli Dalam soal mengerti Coal sunat Kamu kan sunat Orang putong kulit katan Bukan itu Itu pergambaran Makanya hati-hati Jumlah kamu ngomong itu Kamu gak ngerti Arti sunat Kamu tidak ngerti semua itu Belajar dari orang Kristen Supaya kamu ngerti Apa arti makna sunat Supaya kamu ngerti itu Di dalam kejadian 17 Jadi kalau kejadian 17 Ayat 15 Siapa yang tidak sunat Harus dilenyapkan Bayangkan Yang tidak disunat Harus dilenyapkan Berarti itu dosa Gitu loh Tapi apakah Sunat kulup ini Bukan cuma Kamu masih berpegang pada sunat kulup Yang belum digenapi Anda belajar sama saya Nanti saya jelasin semua cuma Tentang aturan-aturan Sarihan-sarihan itu Itu punya makna rohani Ya Apa itu haram-haram Itu babi haram Anda minum kayak kencing untah Anda bilang gak Padahal untah itu haram juga Ya Jadi belajar dari orang Kristen Jumlah Jangan menyalah-nyalahkan orang Kristen Karena Kristen itu mengenapi Yukam Torah Dan kita para nabi Bukan kita nyuri Orang Yahudi Orang Yahudi itu Ajarannya belum tuntas Untuk bangsa-bangsa baru Untuk bangsa Israel saja Makanya Yesus datang Ada Semua itu sudah Dinebuatkan Bukan Yesus datang itu Bukan tidak Dinebuatkan Kristen itu ada Karena sudah ada Dinebuatkan Bukan karang-karang Comot-comot orang Yahudi Nah mungkin Al-Quranmu Yang seperti itu Karena Al-Quran Tidak ada hubungan Dengan Al-Kitab Tidak ada hubungan Dengan Yahudi Tidak ada hubungan Dengan Kristen Itu yang Anda harus Itu yang dipikirkan Jadi Anda tidak Terlanjur ngomong yang salah Saya sebenarnya Tidak mau nyinggung itu ya Tapi karena Anda Bila kita nyolong Nah sementara Al-Quran sendiri Berisi banyak Banyak sekali Tentang isi Al-Kitab Bahkan Anda sendiri Dalam debat-debat Anda lebih banyak Tentang isi Al-Kitab Padahal Al-Quran sendiri Mengatakan bahwa Al-Kitab itu sudah Dikulis oleh Tangan-tangan manusia Pasuk dan segala macam itu Anda harus malu Dengan pernyataan Al-Quran sendiri Terhadap Al-Kitab Dan terhadap orang Kristen Tapi kita memalumi Semua itu Karena Anda tidak Mengerti masalah rohani Anda boleh Saksimati orang Kristen Seperti apapun Tapi Anda tidak tahu Orang Kristen punya Pemahaman yang jauh Lebih tinggi Kita punya pemahaman rohani Arti-arti sunat Arti-arti nyembah Arti sholat Itu semua kita tahu Bukan kita tahu Halal haram Semua kita tahu Kita mengerti semua itu Semua kita tidak mau Menyakiti hati kalian Kalau mau dijelaskan Kita sudah tahu semua itu Jadi Anda jangan Mengajaran jari kita Soal menyembah-menyembah Soal sunat Soal puasa Puasa itu kita juga Ngerti apa Puasa yang sebenarnya Bagaimana Sunat yang sebenarnya Seperti apa Menyembah sebenarnya Seperti apa Penyerahan diri total Yang sebenarnya Seperti apa Yesus itu bukti Dari penyerahan total Namanya Islam Menyerahkan diri Itu Itu Yesus yang lakukan Itu Jadi Anda belajar Dari saya Nanti saya ajarin juma Mari kita Saya punya keluarga Orang dari sana Saya ingin Belajar dari saya Saya merasa lucu Dengan orang tua ini Tadi Banyak kali dia mengatakan Kamu tidak mengerti Kamu tidak mengerti Emang mengerti itu Pakai apa Pakai akal Atau pakai tumit Coba Anda jawab dulu Orang mengerti sesuatu Itu pakai akal Atau pakai tumit Coba Anda jawab Kalau Manda firman Tuhan Harus dengan iman Jadi orang mengerti Pakai iman Bukan pakai akal Jadi orang itu Mengerti bukan pakai akal Harus pakai iman Iman untun akal Bukan hanya akal Kalau Anda pakai akal Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda lebih paham daripada saya Anda tidak pakai akal Bagaimana caranya Coba kita ambil satu kasus Di dalam firman Tuhan Contoh sabar-sabar Dalam firman Tuhan Yang ada dalam kitabnya orang Yahudi Jangan engkau makan babi Jangan engkau makan babi Dengar Anda kan lebih paham tuh Itu kan hukum Hukum Haramnya onta Itu kan untuk Bani Israel Nah inilah kalau Ota gak dipakai Haramnya babi Jangan ketawa Pak Haramnya babi Ini untuk orang Israel Anda bilang Untuk orang Israel Dengar Haramnya babi Untuk orang Israel kan Akhirnya sama Sama berarti Berarti pandangan kita sama Katanya Anda lebih paham dari saya Anda lebih ngerti daripada saya Tolong Anda jelaskan ke saya Yang mana Anda lebih paham Tapi tidak pakai akal Haramnya babi itu Bagaimana caranya Anda bisa membatalkan Firman Tuhan tersebut Coba Pakai apa Silahkan Ayo teman-teman yang ribuan ini Kita simak orang-orang Tak berakal ini Menjelaskan Mengaku lebih paham Tapi tidak pakai otak Coba kita dengarkan Haramnya babi Itu adalah hukum Yang kemudian Ditegakkan oleh Tuhan Kepada Bani Israel Bagaimana Anda bisa Kemudian dalam agama Anda Yang penggenapan ini Itu sudah halal Gimana caranya Pak Silahkan Ya Jadi supaya ada ngerti bahwa Ada ngerti lagi Ngerti pakai akal Pak Harusnya Bapak mengatakan Supaya Anda beriman Supaya Anda percaya gitu Jangan mengatakan Supaya Anda ngerti Ngerti itu pakai akal Harusnya Bapak mengatakan Supaya Anda percaya Nah gitu Diulang diralat Pak Diralat Ini dengar romongan saya Kamu kok takut Dengar romongan saya sih Enggak Tidak sinkron Pak Anda yang tak berakal Mengatakan supaya kamu ngerti Orang mengerti itu pakai akal Senangkan Bapak itu pakai iman Berarti harusnya Bapak mengatakan Supaya kamu percaya Nah itu baru betul Jangan mengenakan supaya kamu ngerti Yang ngerti itu pakai akal Kok Bapak lebih ngajarin saya Saya kan pakai akal Saya kan bicara akitab Bukan Al-Quran Makanya Bapak mengatakan Supaya Bang Suma Percaya Jangan mengerti Kalau ngerti saya lebih mengerti dari Bapak Saya pakai akal Bapak tidak Ayo lanjut Ini kan akitab Nggak mungkin Anda ngerti Akitab itu tidak mungkin Tadi sudah ayat Saya mengerti Karena saya pakai akal Pak Bapak yang tidak ngerti Bapak yang mengerti Anda menghina Anda membantah kok Bagaimana sih Anda mengerti apa Anda menghina gimana Anda menyangkali semua Apa yang saya sangkali Coba tunjukkan saya Coba satu aja Kamu kan bilang Yesus Tidak disalib Segala macam kan Loh kok larinya disitu Ini masalah akal Lalu masalah Unta misalnya Kamu tolak Babi Tolak Masalah sunat Jelaskan tadi Babi haram ini Kenapa bisa di kristen Sebagai pengetahuan Saya mau menjelaskan Anda ngomong terus Silahkan silahkan Tapi jangan bilang Anda ngerti Karena saya yang gunakan akal Bapak yang tidak Lanjut Ini kan bicara akitab Tentu dengan iman saya Kalau Anda gak percaya Itu masalah Anda Tadi katanya Anda yang paham Mau kasih paham kita Larinya ke iman ternyata Yang penting panggil ambulans Kalau gitu pak Ujung-ujungnya iman 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 Yang saya tahu Bapak mengatakan Kalau mau belajar Belajar sama saya Nah sekarang saya mau belajar Di dalam kitabnya saudara kami Orang Yahudi Dikatakan babi itu haram Kenapa agama dari Romawi Eropa ini Justru halal Gimana sinkronisasinya Silahkan Yesus mengatakan begini Yang masuk ke dalam mulut itu Tidak ada yang najis Ya Yang masuk ke dalam mulut Itu berkenaan dengan apa Itu berkenaan dengan apa Jangan ngomong mulut Jangan ngomong Ini asumsi Ini apa asumsi Kamu takut Asumsi Asumsi Jumat dengan kelakuan Berhenti dengan kelakuanmu Asumsi Asumsi Kamu omong apa Saya tahu semua Asumsi Tahu pakai apa Pake iman Kamu takut Menjaksan saya Jumat Mana ada Mana ada Di situ Membahas babi Apakah di situ Bahas babi Kamu takut Kamu takut Apakah di situ Bahas babi Ketika Yesus Mengatakan apa Yang masuk ke dalam Murut itu Tidak menajiskan Apakah itu Membahas babi Apakah murid-muridnya Sedang makan babi Pada saat itu Sehingga orang-orang Farisi Menegur mereka Sampai bapak Mengatakan itu babi Ayo Itu hal tentang Cuci tangan Atau tidak cuci tangan Makanya pakai otak Jangan pakai Mimba gereja Alamak Mana ada di situ Menghalalkan babi Yang menghalalkan babi Itu Paulus Segala sesuatu Halal bagiku Nah itu baru Paulus Kalau Yesus Mana ada menghalalkan babi Lukas 16-17 Lebih muda Langit dan bumi lenyap Daripada setitik Dari hukum Taurat itu batal Ayo Mana Yesus menghalalkan babi Katanya dia lebih paham Gimana ceritanya ini Bapak ini Ayo Pak Apakah di situ Berbicara mengenai halalnya babi Atau halalnya Cuci tangan Makan tanpa cuci tangan Jawab yang jujur Kamu itu Kamu itu jangan takut Dengar omongan saya dong Justru bapak ini Yang ini menipu Dengan akal-akalan Ayo Apakah di situ Berbicara mengenai Dengar Apakah di situ Berbicara mengenai Cuci tangan Atau tidak cuci tangan Atau berbicara Mengenai halalnya babi Jawab Kamu bisa diem gak Kamu kok takut Kalau saya ngomong Bukan saya takut Saya tidak mau dibodohi Sama orang yang tak berakal Makanya saya tanya Disitu membahas Tentang cuci tangan Atau membahas tentang babi Jujur Mulai akal-akalan Ayo minta bisikan Sama roh halusnya Roh roh halus Masuklah cepat Roh halus Masuklah cepat Bisikan lagi Saya Ayo Jumani sudah kenal Saya bertahun-tahun Makanya saya Tanya saya pikir Bapak itu sudah siuman Kupikir Bapak itu Sudah berakal Masih seperti dulu Ini Sudah bertahun-tahun Dengan saya Makanya dia takut Kalau saya menjelaskan Saya justru minta penjelasan Pak Martin Justru saya minta Pak Martin Menjelaskan Disitu membahas tentang Cuci tangan Atau membahas tentang babi Jawab Yang ditanyakan itu Pak Martin Baging babi yang haram Bukan soal itu Dia gak diam Saya mau dia diam Dulu Dia diam Jangan ngeceh dong Dia takut Dia paling takut Jumani paling takut Katanya kasih musuh Tapi menuduh yang tidak-tidak Atau ajaran kasih musuh Itu teori Teori saja itu Pak Martin Pertanyaan saya Kalau kamu Ini setelah ini ada jawabnya Disitu Yesus Membahas tentang cuci tangan Dan tidak cuci tangan Atau membahas Halalnya babi Atau haramnya babi Jawab silakan Kamu diam dulu Kamu berani diam gak Kalau gak diam Saya mundur ini Mau kabur Iya Kalau kamu gak diam Saya mundur Karena kamu gak takut sama saya Kamu ketakutan Kalau saya jelaskan Mau kabur Kamu ngomong banyak itu Karena kamu takut Mau kabur Pak Mau kabur Bilang kalau mau kabur Karena kamu takut Kalau kamu takut Silakan Silakan Saya diam ya Kamu bisa diam Silakan Silakan Jangan takut Jumlah kamu dari dulu Itu sama saya takut Banget gitu loh Karena saya jelaskan Semua yang apa Kamu tangannya itu Tidak ada yang saya Tidak bisa jelaskan Ya Tentang cuci tangan Itu semua yang akan Masuk di mulut Ya Yang bersih harus Masuk dalam mulut Itu Untuk kebentian tubuh ini Supaya tubuh ini Tidak rusak Tidak sakit Begitupun babi Ya Atau makanan yang lain Tapi tidak ada Menyangkut soal iman Karena itu nanti Masuk di perut Lalu diolah di perut Dibuang ke jamban Selesai Tetapi ajaran-ajaran sesak ini Yang merusak kehidupan manusia Manusia dihukum Tuhan Karena kesesatannya Melawan Tuhan Itu Orang harus tahan sama Tuhan Bukan soal makan minum Makan minum itu Urusan pribadi di perut itu Bukan urusan Urusan Kelakuan hati Yang merusak Kehubungan dengan Sesama manusia Itu Kamu bedakan itu Jadi apa yang dia bilang Halal-haram itu Masuk ke tubuh Tuhan Untuk tubuh manusia Teman-teman Mendengarkan jawaban gak Tentang Matius 15 itu Ini cuma Cuma dicurhatan aja Ini orang tua Yang ditanya kan Keterkaitan antara Hukum haramnya babi di Taurat Dengan apa yang Dihalalkan oleh Pak Ulus Itu dimana Pak Martin Keterkaitannya Supaya kami paham Bahwasannya itu sudah Tidak lagi Halal Halal gitu Bagaimana Mana dalilnya penghalalan babi Mana Tunjukkan Setahu kami Pak Martin Setahu kami Yesus itu makan ikan goreng Bukan babi Ikan goreng Gak ada makan babi goreng Nah inilah akibatnya Kalau otak sudah pecah Gini Gak tua Tapi bisa cuman berasumsi Bisikan-bisikan setan aja Yang disampaikan Atau Pak Martin gak tau Dasar haramnya Daging babi di Taurat itu Karena kosel Kenajisan itu Pak Gak bisa hilang ya Pak Kalau kenajisan Pak Karena sumber asal Makanan najis Tidak bisa dihilangkan Pak Gak paham itu Kali Bapak Martin nih Jadi babi itu Itu gambaran dari kerakusan Menyangkut kelakuan Jadi bukan dagingnya Gak mulai ngarangkan Imamat 11 nomor 7 Jangan engkau makan babi Karena itu haram bagimu Jangan dagingnya Bukan dagingnya Ada-ada aja Manusia ini Alamak Itu kan pengertian Kristen Kamu Islam kan beda Jadi pakai aja Ajaranmu dengan Dengan aslinya Mulai joran Yaudah Kalau begitu Ngapain diskusi Pak Kalau iman Kristen Iman Kristen Iman Islam Harusnya kita jujur mengakui Katanya tadi kasihi Tuhanmu Percaya kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan Katanya Iya kan Berarti percaya Tertulis Kenapa ngarang-ngarang Anda itu tugasnya Hanya mengeliti Alkitab Kristen aja Mulai curhat lagi Jadi dia bisa Buktikan kebenaran Al-Quran Curhat lagi Kamu nyalakan Kristen Itu bukan pinter Jumah Curhat lagi Kamu kalau bicara Al-Quran Kamu paling tak bersama saya Kalau bicara dengan saya Saya bisa menerjemah dengan Pertanyaan musuh Pak Martin Dari tadi Bapak gak nyimak Berarti apa yang disampaikan Bang Jumah Mengaitkan Jangan tanya-nya dulu Jelaskan dari Al-Quran Dengan cara menjelaskan Al-Quran Perbandingannya Pak Udah dari tadi Pak Bapak kayaknya gak paham Apa yang disampaikan Kalian cuma bisanya Nanya tentang Kristen aja Kalian bisanya cuma itu Tidak bisa lebih daripada itu Kalau Kristen ini lucu gokil Ajaran teranis Dunia itu Kristen Wajarlah dipertanyakan Makanya itu Sekarang yang tidak gokil Itu Anda jelaskan Kalau Kristen gokil Oke lah Silahkan Anda yang tidak gokil Jelaskan tentang ajaranmu Seperti apa Itu yang saya harapkan Itu itu Ajaran kami sama Seperti ajaran Yesus Sama Sama Kalian Kafirin orang kok Sama Yesus juga mengkapirkan orang Bahkan Yesus mengatakan Di luar dia itu Anjing Ya malu dia Itu omongan Yahudi Kami umat islam Kita pernah mengatakan Kalian sebagai anjing Tapi Yesus mengatakan Kalian itu anjing Gimana tuh Tentang penjelasan saya dengar Itu adalah pernyataan Orang Yahudi Yang mengatakan Yahudi Yesus mengatakan Yahudi Dia itu mengerti Orang-orang murid Agama Yahudi Baranya orang tua ini Bagaimana Pak Islahat Kalian itu tidak mengetakutan Kalau saya jelaskan Itu kalian takut Makanya Tadi kita minta penjelasan Anda Tentang Matthew 15 Apakah Yesus menghalalkan babi Atau menyanggat tentang Tuduhan orang Parisi Muridnya tidak cuci tangan Anda kemana-mana perginya Anda bingung Anda mau jawab apa Kenapa Anda tak berakal Mana ceritanya Orang mau berakal diskusi Tidak cocok Pak Orang diskusi tidak pakai akal Itu mau Mau jadi tertawaan orang Diskusi kok tidak pakai akal Banyak di iman Ya di gereja Pak cocok Cabut semua akalnya Jemaatnya Anda Habis itu ada doktrin Itu cocok Kalau disini Orang menggunakan akal Sesuai dengan perintah Yesus Kasih Tuhan dengan akal Bukan dengan halusinasi Satu pertanyaan tadi Matthew 15 Anda merasa lebih pintar Dari kami Tidak ngerti tentang Kalau Anda yang mengetahui Tentang sunan Mengetahui tentang orang nyabami Mengetahui tentang sholat Tanya kepada kami Ditanya apakah Matthew 15 Yesus membahas tentang Halal haramnya babi Atau berbicara mengenai Cuci tangan atau tidak Cuci tangan Anda kalau jawatan Tidak mau ngapain Sudah Pak Lampaikan tangan Pak Martin yang dulu Dan sekarang sama saja Tidak ada bedanya Kalian hanya terbatas di situ Saya kasih tahu cuma ya Kalian sama dengan orang Yahudi Karena kalian berpegang pada hukum Dan syariat Itu yang menghambat Anda Tadi kan Tuhan sendiri mengatakan Berpegang Berpegang kepada apa? Berpegang kepada apa? Kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan Berarti harus percaya kepada yang tertulis Pak Bukan kepada Ini masalah Percaya dulu kepada firman Tuhannya Percaya dulu kepada firman Tuhan Kalau Bapak itu tidak percaya kepada firman Tuhan Hanya percaya kepada Roh halus Sang halusinasi Ayo Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri Bapak Martin disini Menjelaskan pengertian Pak Martin sendiri Halusinasi Bapak Pak Martin sendiri Sedangkan saya berpegang kepada apa yang Tuhan tulis Haram Abi Bapak Asumsi Oh itu Ini Dagingnya Itu gak bukan daging Kenapa ngomong kayak gitu Pak? Udahlah Pak Lambaikan tangan ke kamera Pak Istirahat Mudah-mudahan Kencing Bapak lulus Istirahat aja dulu Pak Istirahat Mudah-mudahan bisa tiga meter Pak Istirahat Pak Martin Kalau ajaran kasihnya Yesus itu Lebih baik daripada pengajarannya Taurat Kenapa Untuk menjadi murid Yesus Dalam luka kasus 1426 itu Harus mempunyai semuanya Pak? Anda lihat Taurat itu ya Anda lihat Taurat itu Buktinya mereka itu Berperang di Gaza itu kayak apa sih? Perang-perangan itu bukti Itu bukti Jadi ukuran Begini Dengar Alkitab itu mengajarkan orang Supaya berbaik dengan sesamanya Bukan menghina Bukan menjelekan orang Bukan bermusuhan dengan orang Bahkan bunuh-bunuhan Bukan itu Itu ajaran Kristen Jadi kalau Anda masih berpegang Pada ajaran seperti orang Yahudi Ya bunuh-bunuhan lah Itu buktinya Jadi apa yang kita bicara tentang firman Tuhan? Kan Kristen itu Pak Kristen itu berdiri karena ada pembunuhan Kristen berdiri karena pembunuhan Pak Tidak ada pembunuhan Bapak itu tidak punya agama Tidak ada pembunuhan Bapak tidak punya Tuhan Tuhan Bapak itu hasil pembunuhan itu Pak Betul tidak Pak? Membunuh sesama manusia Itu wajar Pak Tetapi membunuh Tuhan Ini kurang ajar ini Pak Betul tidak Pak? Seperti itu Dan dari itu saya perhatikan diskusi Bapak Antara Bang Jumat Bapak tidak menggunakan akal Apa yang mau didiskusikan Pak Dengan orang yang tidak punya akal? Sementara kita tahu ya Mahkota manusia Itu ada di akalnya Pak Itu mahkota manusia Pak Derajat seseorang itu ada dalam agamanya Dan kehormatan seseorang itu ada dalam budi pekertinya Sementara Bapak Peringkat satu Bapak tidak bisa menggunakan akal Jadi kita kerepotan disitu Pak Bapak disini berdiskusi dengan Bang Jumat Menggunakan nafsu Pak Bukan menggunakan akal Ya Karena kita tahu Yang namanya nafsu Bisa membawa seseorang raja menjadi budak Pak Itu nafsu Pak Sementara sabar Bisa membuat seorang budak menjadi seorang raja Coba gunakan akal Bapak disitu Ya Bapak mau belajar Islam Tetapi Bapak bisanya fitnah Islam Bagaimana pengajaran Islam mau sampai? Sementara Bapak kerjanya fitnah Tadi aja mengatakan kencing unta Mana perintahnya? Kami makan kencing unta Ada tidak? Tunjukkan ke kami Kalau ada di perintahkan kami Untuk minum kencing unta Saya pusat 100 kali deh Pak sekarang Pak Ayo Tunjukkan kami perintah Makan kencing unta Eh minum kencing unta Tunjukkan Ini bukannya Bukannya apa sih Bertanya gitu kan Kalau tidak punya ilmu Saya sarankan ke Bapak untuk bertanya Supaya apa? Supaya Bapak bisa punya ilmu Ini tidak punya ilmu Tetapi melakukan statement Kan ini gak bagus seperti itu Kalau Bang Jumat tadi sudah menjelaskan Mengenai soal ayat-ayat di dalam bebel Terus Bapak menganggapkan ajaran kasih Ajaran kasih Pak 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 Baca ayat baik-baik Pak Di dalam bebel Bapak Ya Baca baik-baik di situ semua Yesus sama sekali tidak pernah Yang namanya mengajarkan ajaran kasih Yesus itu bukanlah Raja Damai Sementara Yang dikatakan Raja Damai Sesuai di dalam Matthew 5 Nomor 9 Berbahagialah orang yang Membawa damai di muka bumi ini Karena dia bisa dikatakan Sebagai anak-anak Allah Yang membawa damai Dikatakan sebagai anak Allah Sementara apa di dalam Matthew 10 Nomor 34 Jangan kau kira Aku datang membawa damai Yesus tidak pernah membawa damai Pak Yesus membawa pertentangan Kabulkan keinginan Yesus Pak Karena Yesus menginginkan pertentangan Menginginkan pertikaian Kami kabulkan Pak Keinginan Yesus Ya Yesus tidak pernah Tidak pernah mengajak Tidak pernah membawa yang namanya kedamaian Coba Bapak baca Matthew 10 Nomor 34 Baca dulu sama Bapak Bener gak Yesus Membawa kedamaian disitu Bohong itu Pak Bursit itu Ya begini ya Sekarang saya giliran saya jelaskan ya Apa yang mau dijelaskan Pak Enggak mau Pak Kan Bapak tidak berakal Kan Bapak tidak berakal Untuk apa saya mendengarkan Orang yang tidak berakal Kecuali kalau Bapak naik sini Diskusi sama Bang Jumat Membawa akal Kami akan dengarkan Sementara Bapak tidak menggunakan akal Apa yang harus kami dengarkan Pak Sementara kami orang berakal Wajar tidak orang yang tidak berakal Mau menjelaskan kepada orang yang berakal Kan tidak wajar Wajar tidak yang namanya orang gila Mau menjelaskan kepada orang yang waras Gak wajar Pak Buat apa Diterangkan Betul Nah berpikir Pak disitu Pak ya Nah gunakan akal nanti Pak Kalau misalkan diskusi lagi Jangan ditaruh di meja Nanti dimakan semut Pak Saya itu terlalu pintar daripada kalian ini Udahlah Makanya kalian takut Kalau saya jelaskan Itu kan saya jelaskan Ini yang mau saya sampaikan Yang terakhir mau saya sampaikan Begitu saya jelaskan Mungkin saya jelaskan Mungkin saya jelaskan Mungkin saya jelaskan Mungkin saya ketakutan Ada satu hal tadi yang Bapak bilang Bahwasannya Bapak lebih paham Tentang pengajaran Bebel itu Dan untuk belajar kepada Bapak Tapi gini Pak Saya bilang Bapak perlu belajar dengan saya Untuk memahami hikmah Daripada apa yang diajaran dalam Bebel Karena saya sudah kaji banyak hal Dalam Bebel ini Dan sudah paham banyak hikmahnya Yang Bapak salah pahami Mungkin Bapak perlu bertemu saya Belajar dengan saya Jangan jumlah belajar dengan Bapak Bagaimana Pak? Begini Ukuran saya Kita bisa lihat dari kelakuan Perilaku tiap orang Tiap umat itu kita lihat perilakunya Itu pada umumnya Apa yang diajarkan Orang diajar suruh Musuh-musuhin orang Orang Kristen tidak diajar Untuk musuh-musuhin orang Itu aja dampak kan Bedakan itu aja Seberana kan Pengajaran di dalam Bebel Ada hikmah untuk memusuhi semuanya Saya bilang dari Lukas 14.26 Kalau Bapak tidak paham Baca Bebel Maka saya bilang Bapak bagusnya belajar dengan saya Kalau gitu Anda jelaskan saja dari Al-Quran Jangan baca Bebel Anda jelas Kalau memang Anda pintar Mau ngajari saya Oke saya terima Tapi ajaran berdasarkan Al-Quran Bukan Bebel Kalau Bebel itu Saya terlalu ahli disitu Anda ahli mungkin di Al-Quran Silahkan jelaskan Kelebihan-kelebihan Al-Quran sama saya Jelaskan kelebihan Al-Quran Ahli dalam Bebel dari tadi Harusnya Pak Martin Bisa memberikan tanggapan Sesuai dengan pertanyaan Bang Jumah Sebagai bahan bahasan diskusi Bukan dengan tendensi merengek dari tadi Untuk tidak membalas Bebel Kalau orang yang tidak paham dengan Bebel Dia akan takut Pak Untuk ditanyakan isi Bebelnya Untuk menjelaskannya Karena dia tidak paham Tapi Bapak boleh tanya saya Saya akan jelaskan kepada Bapak Isi Bebel Bapak Ya enggak lah Kalau Bebel saya tanya sama kamu Enggak mungkin lah Kamu jelaskan Kalau berani Kalau kamu pinter Islam pinter Jelaskan saya tentang ajaran Al-Quran Itu harus saya hargai Anda Saya belum memberitahu Bapak Tentang pengajaran Al-Quran Kalian tidak berani Kalian itu tidak berani Masih Bebel Masih Bebel Pak Bebel pesanan Bebel saja Bapak belum dapat Kalau Anda berjalan Al-Quran Jauh Pak Buktikan Al-Quranmu sama saya Ajaran Al-Quran buktikan sama saya Ajarkan sama saya Pemahaman Anda untuk membaca saja Saya masih ragukan Pak Martin Kita sudah tahu lama Saya kenal Bapak juga Sudah lama Dari Jum'at dulu sudah sering diskusi kita Mungkin baru enggak kenal saya ya Sekarang begini ya Bagaimana kami mau menjelaskan Bapak bertanya saja Bapak tidak bisa Bapak bertanya saja Bisa Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita bersama-sama telah menyaksikan Serta menyimak Keberlangsungan diskusi Atau debat yang sangat menarik Dari antara para debaters Atau apologet Kristun Dan juga bersama dengan Ustadz Suma Dan kita melihat bagaimana Ustadz Suma Mendapatkan serangan berdubi-dubi Dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Dari Pado Barters ini Mengenai Isi Alkitab Karena apa? Karena Ustadz Suma sendiri Mengklaim dirinya bahwa Dia merupakan seorang yang Ahli Alkitab Dalam artian Dia mengerti seluruh isi Alkitab Padahal kita tahu bahwa Ustadz Suma ini Hanya mencomot-comot ayat Kemudian dia tafsirkan Sesuai dengan Pemikirannya sendiri Dan dia gunakan hal itu Untuk menyerang iman kekristianan Hal ini yang lucu Bagi kita Karena apa? Karena tidak mungkinlah Seorang Ustadz Suma Yang tidak bergayakinan Kepada Alkitab itu sendiri Dia memiliki Pemahaman yang baik Tentang Alkitab Karena Cara dia mentafsirkan Sudah salah Dan juga pastinya Dia tidak mengerti Bahasa aslinya Bagaimana cara Mentafsirkan Alkitab Dan Dan banyak lain hal Yang mengenai Isi Alkitab itu sendiri Sehingga hal ini Membuat Para debaters Atau apologit kristian Terus melontarkan Pertanyaan Guna Untuk Melihat Sejauh mana Ustadz Suma ini Betul-betul atau sungguh-sungguh Mengerti atau memahami Isi Alkitab Secara keseluruhan Tetapi Kita melihat Bagaimana Ternyata Ustadz Suma Memang tidak punya Pemahaman yang baik Bahkan juga Dia tidak mengerti Sama sekali Tentang Isi Alkitab Karena Selama ini Kalau kita melihat Dia hanya Terus berusaha Ingin menyerang Iman kekristianan Dengan ayat-ayat Alkitab Yang dicomot-comot Per ayat Bukan perpasal Dan hal itu Dia jadikan Untuk Sebagai alat serangan Untuk Iman kekristianan Seperti itu Dan ya Inilah yang Sering terjadi Di dalam Diskusi Atau debat Ketika ada Ustadz Suma Di dalamnya Karena apa? Karena Ustadz Suma ini Memang Rentang sekali Ingin selalu Membahas Iman kekristianan Tapi Dia sendiri Tidak mengerti Dan memahami Padahal Kalau Ustadz Suma Mau Lebih mengerti Memahami Tentang konsep Keselamatan Tentang ketuhan Yesus Kristus Itu sendiri Dia harus belajar Banyak Lebih banyak lagi Tentang Alkitab Dari awal Hingga pada akhir Supaya dia mengerti Bagaimana Konsep karya keselamatan Yang telah disediakan oleh Allah Diberikan oleh Allah Bagi kita manusia Yang berdosa Tetapi Kita terus berdoa Supaya Ustadz Suma ini Bisa dibukakan hatinya Sehingga ketika Kebenaran itu Disampaikan kepadanya Dia boleh menerima Dan dia boleh melihat Kasih Kristus Yang nyata Dan luar biasa Yang dinyatakan Bagi kehidupan Manusia yang berdosa Sekian video kita Di hari ini Sampai berjumpa Di video kita yang selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Sampai jumpa di video kita Sampai jumpa di video kita